Kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur dan berikut tayangannya. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur untuk Kamis 14 April 2022. Beberapa jenis cabai jelan libur pasca 2022 masih mengalami kenurunan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang dijual 42.550 per kilogram atau turun signifikan sebanyak 4.118 rupiah. Kemudian harga cabai merah besar juga turun di angka 51.800 rupiah per kilogram. Harga cabai merah keriting turun di angka 40.100 rupiah per kilogram. Dan harga cabai rawit hijau turun di angka 41.900 rupiah per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih masih mengalami kenaikan harga pada Kamis hari ini. Bawang merah dijual 37.700 rupiah per kilogram naik 188 rupiah. Dan harga bawang putih naik di angka 33.800 rupiah per kilogram. Untuk telur ayam ramos dijual 24.700 rupiah per kilogram. Dan harga minyak goreng curah dijual di angka 19.800 rupiah per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual 40.250 rupiah per ekor. Dan harga daging sapi dijual 137.700 rupiah per kilogram. Sementara itu harga beras untuk tipa ramos dijual 10.500 rupiah per kilogram. Harga gula pasir dibanderol 14.400 rupiah per kilogram. Tepung terigu 9.000 rupiah per kilogram. Dan harga garam dipatok 3.500 rupiah per 250 gram. Tepung terigu 9.000 rupiah per kilogram. Tepung terigu 9.000 rupiah per kilogram. Tepung terigu 9.000 rupiah per kilogram. kalau untuk merah ini sekilonya 18.20 kalau rawit itu kalau rawit itu 40.45an tapi beda harga kalau di dalam 50an nggak tahu juga ya mungkin beda-beda harga karena mungkin di dalam itu kali pajaknya kali lebih itu terus dari barang juga kalau di induknya kan dari mulai ininya apa namanya ada yang bagus ada yang itu dari harga itunya lancar sih cuma yang dagangnya agak sepi kayaknya agak berkurang pas pandemi gini ya karena pandemi gini mungkin agak-agak itu sepi maksudnya agak-agak berkurang pas pandemi ini kan semua kayaknya orang dagang kayaknya berkurang yang biasanya beli banyak cukup belinya nggak banyak kayak gitu jadinya jadi nggak selalu habis kayak gitu ya paling ujung-ujungnya kalau udah pagi gini ini ya kalau udah pagi kayak gitu borongan jadinya mungkin diborongin gitu apa-apa borong gitu dengan harga itu harga awal harga modal kayak gitu tim liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta selamat menikmati selamat menikmati